Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Jedengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Terima kasih Orang baik Bukan tonton Usah wangan Jantungku Dan marah Gak punya seni Sepiro kesungguhanku Aku siap Demi cinta apapun Gantung korbankan Di diri Sepiro kesungguhanku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official Dimanapun kalian berada Wow Aku tuh cinta banget sama kalian ya Pagi-pagi Sebelum berangkat Nyanyi Bikin video Ini pulang nyanyi Lagi berkeringat Lagi lelah Ya kan Bikin video lagi Buat kalian Buat tayang besok Wah Cinta banget Mas Tulus sama kalian semua ya Selamat bergabung Untuk yang baru pertama Kalian yang nonton video ini Salam kenal Saya ucapkan Untuk yang sudah sering Buat balik Saya ucapkan lagi Selamat datang Jangan lupa Mau baru Mau lama Mau live Atau tidak Mas Tulus Minta support Dari teman-teman Dengan dipecat tombol like Kemudian di share ke media sosial Yang kalian punya Kalau mau berbagi rejeki kemas Tulus Juga caranya gampang Bisa manfaatkan Tombol terima kasih Di bawah video Atau yang paling mudah Dan gratis Adalah dengan tidak Meskip iklanan pendek Kalau yang panjang Boleh disekip Ada apa? Sinten Pangeran Biru Oh yang tadi malam Pangeran Biru namanya Oke Teman-teman Aku baru Aku baru sampai rumah Disini sudah setengah tiga Mas Tulus baru pulang Amin Kebetulan Dengan badan yang kurang fit Tapi kebetulan banget Alhamdulillah Dapat job yang cuma dua jam Yang ini di gedung Dan ini sudah di rumah ya Gak terlalu jauh dari rumah Dari Cawang ke Pasar Minggu 30 menit Mas Tulus sudah sampai rumah Sudah ganti baju Langsung syuting Mas Wadinya jalan Nyari rejeki lagi Alhamdulillah ya Dan Yang kasih tau Kalau namanya Pangeran Biru ya Gak apa Pangeran Biru Apa Pangeran Biru Merkua wae biru Alah 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 Jadi Mas Tulus Di video ini Akan membawa Cerita Atau Menjabarkan sedikit Terkait dengan Hasil obrolan saya Dengan Eyang Terkait dengan gempa Yang ada di Bantu Tadi malam Yang ada di Yogyakarta Dan Mas Tulus Pengen menjabarkan Lebih luas Terkait dengan gempanya Dari hasil obrolan Eyang Mudah-mudahan Yang aku sampaikan ini Jadi bahan kuas padaan Sekali lagi Bukan bahan untuk dipercaya Teman-teman Tapi bahan kuas padaan Jadi Mas Tulus Pengen Apa Pengen cerita aja Hasil obrolan saya Dengan yang terkait dengan gempa Yang ada di Yogyakarta Akhir-akhir ada pesan apa Nanti kita bahas ya teman-teman Tapi sebelumnya Saya ucapkan dulu Selamat pagi Yang sering ada juga Malang untuk para subscriber Bikin dulu social Dalam dan juga Pokoknya untuk semuanya Salam kangen Salam rindu Mudah-mudahan Kalian semua sehat selalu Amin Ngurah rezekinya Lancar urusannya Dan selalu dalam Lindungan Allah Dari balak Musibah Dan hal-hal yang tidak baik Amin ya Allah Yang sedang sakit Semoga cepat sembuh Yang sedang punya masalah Semoga cepat selesai Yang sedang punya tanggungan Hutang pihutang Mas Tulus Semoga segera Allah Berikan jalan keluar terbaik Dengan rezeki yang berkambelimpa Sehingga apa Hutangnya cepat lunas Amin ya Allah Aduh Leherku lagi kurang enak Dari kemarin Emang badannya kurang fit Terus kerjaan itu Alhamdulillah Gak boleh ditolak Aku udah tolak Tapi beliaunya marah-marah Kamu gak bisa tolak Mendadak kayak gini Aku cari penggantinya susah Jadi dalam kondisi apapun Yaudah nanti Kamu gak usah terlalu capek Yang penting kamu bantuin saya Oke Gas Bismillah Yang penting jadi Rezeki Awal bulan Seng kontraan Seng arisan Tati kudus Semang Semang Mas Tulus masih ingatkan lagi Buat saudara-saudaraku Orang-orang baik yang insyaallah Dimuliakan sama Allah Amin Mas Tulus masih punya kegiatan Ya seperti biasa Di akhir bulan Kemarin sudah selesai Bulan ini Bismillah Mudah-mudahan Mas Tulus minta doa Dari teman-teman Dan juga minta Diizinkan sama Allah Supaya Kegiatan sedekah nasib box kita Untuk bulan Juli Masih ada lagi Amin Masih tetap terselenggara Dan masih bisa untuk disimak Sama teman-teman semua Teman-teman yang masih Pengen bantu Untuk kegiatan baik kita Bagi nasib box Caranya mudah Klik kolom deskripsi Transfer minimal 12.000 rupiah Maksimalnya Limited Kerekening BRI Atas nama Tulus Rianto Lalu Teman-teman Bismillah juga Mas Tulus minta doanya Supaya kegiatan baik kita Untuk sedekah bumi Kucing kerah Rebutan balungan Apa DE kita gak kebagian balungan Pas lebaran Makanya DE emosisi kucing Dan teman-teman Kita masih punya kegiatan Yaitu Bagi-bagi Eh bagi-bagi lagi Apa namanya Sedekah bumi Yang masih belum kita selenggarakan Jadi teman-teman yang bisa membantu Silahkan cek kolom deskripsi Kalau Rekening BRI Itu untuk sedekah nasib box Kalau DBS Itu untuk sedekah bumi Ya teman-teman Karena request dari Yang Kenapa Mas Tulus Membutuhkan dana Agak lumayan Karena nanti itu Semuanya serba tujuh Yang disampaikan Yang leh Nanti sedekah bumi Yang tahun ini Kalau bisa Ingkungnya pituh Terus Apa Pisangnya tujuh sisir Lalu Kelapa hijaunya juga tujuh buah Jadi Anggaran kami untuk Ayam ingkungnya yang tujuh aja itu 1,4 teman-teman Itu harga ayam mentah Di Jakarta itu Ayam pejantan Yang laki-laki Kisarannya 150-200 ribu Yang akan kita gunakan Sebagai ingkung Jadi Aduh Pembagiannya itu agak sulit Pengeluarannya juga agak besar Jadi Membutuhkan sedikit Lebih banyak Daripada sebelumnya Sebenarnya Jadi Kalau kita ngambil standar sebelumnya Kayaknya agak susah Tetap membutuhkan lebih Makanya teman-teman Kalau misalnya Berkenan dan sudi membantu Mas Tulus butuh bantuannya Kalau mau ke DBS Itu untuk sedekah Bu Sedekah Bumi Oke Tanpa minimal maksimal Berapapun boleh Mas Tulus akan terima Oke Maturnuun Terima kasih banyak Untuk semuanya Tanpa terkecuali Sudah membantu Gegetan baik kita Sudah nyawar Sudah sedekah buat nasibok Sudah sedekah Bumi Pokoknya tanpa terkecuali Mas Tulusnya bisa bilang Terima kasih Semoga bertukar dengan Rezeki yang berkah melimpah ruah Amin Bertukar dengan kesehatan Bertukar dengan Dimudahkan segala urusan Baiknya Dengan yang sedekah ke Mas Tulus Baik untuk apapun itu Mas Tulus bahkan Semoga bertukar dengan Segera dikobol Untuk segala hajat baiknya Amin Semoga Allah berkahkan Rezekinya diberkahkan Kesehatannya diberkahkan Dan dirahmati Sya Allah Kemudian Allah jadikan itu Sebagai media Tolak bala untuk tubuh kita Baik dari sesuatu yang Buruk penyakit Fitnah Balak Musibah Dan lain sebagainya Amin Ya Allah Teman-teman yang pesan Minyak bidara Senin semuanya kompak Banyak pengiriman Jadi silahkan langsung DM sekarang Sebutkan nama alamat lengkapnya Pesannya berapa Ke nomor whatsappnya Di 0857 ya Harganya 180 ribu Fungsinya apa saja Mas Tulus Bisa untuk penyakit medis Dan juga non medis Khususnya buat teman-teman Yang mungkin Ada Memiliki anak spesial Atau teman-teman Yang mungkin ingin Merukiah mandiri tubuhnya Dari gangguan jin Dan lain sebagainya Boleh mengkonsumsi Minyak bidara ya Pengiriman Senin ada semua Teman-teman Jadi Senin Mas Tulus Gak ada video Senin Mas Tulus Istirahat Nah di hari Senin itu Mas Tulus akan Fokus untuk mengirim Minyak bidara Yang akan Mas Tulus sebarkan Atau Mas Tulus kirimkan Kepada teman-teman Yang sudah memesan ya Terima kasih banyak orang baik Sehat Berkah melimpa Untuk semuanya Amin Ya Allah Semeru omong re Alhamdulillah Beberapa Kali sebetulnya Saya itu kayak Mengalami gangguan tidur Teman-teman Jadi kayak Ya teman-teman mungkin tahu Kalau itu memang Sudah jadi kebiasaan Mas Tulus Tidurnya malam Terus itu selalu Dan Untuk tadi malam itu Saya merasa kayak Dibangunin sesuatu Untuk dipaksa Maaf ya teman-teman Saya merasa dipaksa Karena Saya sedang merasa Tidak bagus badan saya Lagi kurang fit Kesehatannya Secara Jasmani Saya kurang sehat Badan saya lagi kurang sehat Lalu Saya merasa kayak Dibangunin sama sesuatu Wallahu alam itu apa Tapi saya merasa Terbangun begitu saja Dan saya dipaksa Untuk melakukan tahajud Dan juga sholat hajat Di tadi malam Dan Walaupun saya dibangunkan Secara terpaksa Tapi bismillah Saya melakukan semuanya Dengan rasa ikhlas ya Karena Ketika Aduh badan lagi gak enak Tapi kok ada tuntutan Seperti ini Yang saya sendiri Rasanya kayak Harus melakukan itu Untuk mencari tahu sesuatu Siapa tahu Jadi bahan Pembelajaran buat kita Gitu kan Karena Ada banyak hal yang Sedang Mas Tulus 7 sekarang Jadi kayak Beliau bilang Ayo Pengen sesuatu Ya ayo tangi Jadi kayak Saya itu Lagi sering-seringnya Diharuskan Atau Anggaplah memang Bukan wajib Tapi saya Akan-akan saya diwajibkan Untuk melakukan sholat hajat Dan juga tahajud Di malam hari Sekarang lebih sering Intensitasnya lebih sering Jadi kayak Ya le Gue pengen sesuatu Yang jalu Yang tenanan Gitu lah Dalam arti seperti itu Jadi Oke Pas bangun Aduh badanku lagi gak enak Tapi kok Hasrat hati ada Tapi badan tuh gak Badan gak ACC Cuman rasanya kayak Ah ya sudahlah Ini mungkin cara Tuhan Mungkin Aku sih beranggapan Seperti ini teman-teman Kalau lagi males ibadah Misalnya dalam kondisi kita Lagi sakit gitu ya Oh iya Kan aku gak olahraga hari ini Aku olahraga dengan sholat Misalnya gitu ya Jadi Ibadahku aku jadikan media Untuk mencari keringat Untuk tubuhku kan Supaya lebih segar lagi Dan tadi malam Termasuk kali itu Yang saya lakukan Dan Selang beberapa Setelah saya melakukan itu Ada beberapa poin yang Disampaikan Yang ke saya Terkait dengan Rasulullah beruluran kita Salah satunya adalah Ternyata Menurut beliau bahwa Lindu Atau gempa Ya beliau bilangnya lindu ya Bukan gempa ya Lindu yang terjadi Di bulan besar Ini kan Maksudnya masih di bulan besar ya Teman-teman ya Lebaran haji itu Bulan besar Kalau Bahasanya itu Kalau orang Jawa itu Bilangnya bulan besar Lebaran haji itu bulan besar Nah beliau bilang Kalau sampai Lindu gede Di Bulan besar itu Sebetulnya bukan bertanda baik Istilahnya Ternyata gempa tadi malam itu 6,4 Manitudo Berasa sampai Sukabumi Terbaru dari Bandung Bahkan beberapa wilayah Jakarta Yang pinggiran Dekat dengan Bekasi Katanya tadi malam Juga bisa merasakan Teman-teman Dan Ada puluhan rumah yang rusak Kemudian Ada beberapa masyarakat Yang di daerah Bantul Yang katanya merasa trauma Karena 2006 Juga terjadi gempanya Di malam hari Ya teman-teman ya Jadi ini salah satu hal yang Menakutkan Ada beberapa korban luka-luka Kurang lebih hampir 10 orang yang luka-luka Hampir 10 orang Kemudian ada korban meninggal Yang Saya baca beritanya Juga sempat ngenes Karena meninggalnya di pangkuan Sang pasangan gitu Dan Gempa ini juga memberikan Efek Kerusakan di beberapa rumah Kemudian juga ada beberapa Tempat fasilitas umum Sekolah dan lain sebagainya Yang katanya juga mengalami kerusakan Walaupun tidak parah ya teman-teman Dan Gempa ini ternyata Diakibatkan Ada lempengan dari Indo-Australia Yang Disampaikan BMKG Alhamdulillah Tidak berpotensi tsunami Tetapi ternyata Tadi malam itu Ada beberapa kali Gempa pengulangan ya Pengulangan gempa Selama 3 kali Dan Aku sampai baca whatsapp Mbak aku juga agak gimana Gitu pas Kami juga tidak tutup pintu Mas Tulus Kami juga Saya sedang merasa kurang pas Karena Gregnya lagi kekombu Kata Mbak Novi Terus Mas Dian juga lagi Buang-buang air terus Jadi Aku sedihnya pas beliau bilang Pintu gak aku kunci Mas Takutnya ada susulan Jadi beberapa kali Mas ada susulan Dengan kadar yang mengecil Memang Alhamdulillah Tetapi tetap membuat panik Jadi masyarakat itu Panik Karena kondisi ini Pernah terjadi Di 2006 Di daerah Sistem Yogyakarta Dan Di 2006 itu cukup parah Pada waktu itu Dan terjadinya di malam hari Dan sama dengan Yang ditakutkan Masyarakat sekitar Kalau yang dimaksudkan Yang disini adalah Orang dulu itu Sebetulnya takut Ketika di bulan besar Ada gempa di malam hari Dengan kekuatan yang besar Kalau disampaikan yang Seperti itu Terus terjadinya Di malam hari Ini bukan sesuatu yang Ba Sesuatu yang baik Apalagi Lewat Maghrib Ini bahkan sudah lewat Isya sama malamnya Kalau tidak salah 1957 sudah lewat Isya Di beberapa wilayah WIB Jadi Berkali-kali Yang menegaskan ke saya Bahwa ini bukan Pertanda yang baik Ini bukan pertanda yang bagus Ada yang salah Dengan Dengan kita Ada yang salah Dengan manusianya Ada yang salah Dengan Nusantara Makanya Yang betul-betul Memberikan saya Wajangan untuk Sekali lagi Ingkung Mau pisang Mau kelapa Yang Cok bakal yang saya pakai Saya selalu bilang Sama beliau Saya tidak menggunakan Media yang tidak bisa Dikonsumsi Terkecuali Janur Saya bilang sama Eyang-eyang Jadi Saya tidak bisa Mengaplikasikan sesuatu Yang berhubungan dengan Sesaji yang Tidak bisa Dikonsumsi Jadi semua yang Mas Tulus Menjadikan fasilitas Atau media Untuk memperingati Sedekah bumi tadi Semuanya bisa Dikonsumsi Bisa dimakan Dan yang makan Nanti adalah Kita-kita juga Tidak untuk Para Eyang Itu hanya Simbol saja Ini Mas Tulus Klarifikasi Lalu juga Di malam hari Ternyata Sosok biru Yang Mas Tulus Lihat di Video sebelumnya Ternyata adalah Sejenis Ular Tapi menurut saya Ini Naga Tapi Beliau mengatakan Kalau dirinya itu Adalah ular Jadi yang pangeran biru Yang dimaksud Eyang Itu ternyata Beliau tidak pernah Menyebutkan namanya Beliau tidak pernah Mengatakan sesuatu Eh sorry Atas nama Atau asal usulnya Beliau tidak mengatakan Tetapi Eyang memberikan saya Klo nama Tapi saya tidak Diperkenalkan menyebutkan Sehingga Eyang bilang Pangeran biru Atau Raja biru Sebetulnya Raja biru Tapi beliau ini Salah satu Apa istilahnya itu Yang 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 Menduduki Atau yang menempati Salah satu tempat Di arah Di daerah bantul Yang terkena gempa itu tadi Jadi Beliau ini juga datang kesini Untuk Sebenarnya Silaturahmi saja Sebetulnya Karena Ya Bareng dengan Eyang Ini satu hal yang tidak bisa Saya Saya tutupi juga Karena beliau Salah satu Anak didik Dari Eyang Nogawojo Yang sudah saya kenal sebelumnya Yang di Alun-Alun Jogja itu Jadi Beberapa kali beliau menyampaikan bahwa Saya terpaksa kesini Saya terpaksa harus keluar Saya terpaksa harus Harus moncat Kalau bahasa dia Saya terpaksa harus melompat Dari sana Karena Tempat saya diusik Karena tempat saya dihajar Tempat saya di Apa namanya Tempat saya sedang diusik terus Jadi mereka itu Berkaitan dengan beberapa hal ini Kemudian Maaf Ada beberapa bangunan yang sedang dipersiapkan Atau Pembangunan jalan Segala macamnya itu Saya tidak sebutkan Sepertinya ada sesuatu yang kurang pas Saya tidak bilang salah ya Mungkin kurang pas caranya Sehingga Terjadilah beberapa hal Kemudian ditambah lagi dengan Kalau menurut beliau Ada pertempuran Antara satu titik dengan titik yang lainnya Yang membuat gaduh sehingga Ada beberapa poin yang Oke Allah mengizinkan ada gempa Kemudian Sebab akibatnya Karena memang Allah yang mengendaki Kemudian Ada kejadian yang disampaikan Sama si pangeran biru ini Bahwa Ada Ada Satu hal yang tidak pas Teman-teman Kebetulan Saya dan Mbak Novi Dan Mas Dian itu Sebelumnya juga sampai Ke Kulon Progo Main ke salah satu pantai Dan Di sebelah saya itu Tempat saya duduk Memang Ada semacam Pembangunan sesuatu Maaf saya gak sebutkan Dan Ya menurut saya Itu kurang pas Saya gak bilang salah Tapi kurang pas Entah Entah apanya yang kurang pas Saya tidak tahu Maaf saya gak menyebutkan Proyek apa-apa ya teman-teman Jadi Jangan Jangan mengarahkan Kemana-mana Tetapi sepertinya Beberapa hal ini Yang membuat si pangeran biru ini Juga keluar dari situ Nah Masalahnya adalah Pangeran biru ini Badannya besar banget Teman-teman Badan aslinya itu Sebesar lapangan itu loh Jadi Beliau ini diperkenankan Mengilhami tempat itu Ya mungkin karena beliau Terakses dengan saya Salah satunya adalah Beliau ini adalah Anak didik dari Ayang Nogawojo Yang kedua Saya habis main Atau habis soan Kekediamannya beliau Atau tempat Tempat yang di Tempat yang dikuasai Sama beliau gitu loh Jadi kayak ada koneksi Antara itu Kemudian Saya bisa soan Dan beliau mengatakan Kalau Saya mau ngomong Harus keluar Karena ada sesuatu yang gak pas Sesuatu yang salah nih Dengan caranya Mungkin caranya Atau Apa Saya tidak tahu Yaitu hak mereka juga Saya gak bisa juga mengklaim Bahwa Cara yang mereka Mereka lakukan itu salah Saya gak bisa juga mengklaim Oh pembangunannya begini 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 Gak bisa Tapi intinya memang Mereka bilang Kalau itu sedang tidak pas Dicampur dengan Pertempuran Semacam pertempuran Bisa dibilang kecil Wow 6,8 pertempuran kecil Lek pertempuran besar Pihai Nah ini juga Beberapa hal yang mengakibatkan Sampai adanya Getaran Lindu Atau gempa yang terjadi Dan kembali ke Statement yang Yang berikan bahwa Sudah waktunya kita Sudah waktunya kita Untuk mengembalikan posisi kita Ya salah satunya dengan Mengetahui atau mengerti Dari mana asal kita Kemudian Bagaimana cara kita harus bersikap Lalu Kamu tuh asalnya dari mana Terus Kamu itu mau Kamu itu mau dibawa kemana Kehidupan kamu Nah ini beberapa hal yang Sebetulnya sudah beberapa kali Disampaikan yang ke saya Dan dalam titik ini Ini menurut aku ini sesuatu yang Sudah terlalu ya teman-teman Karena di luar Di luar yang Yang kita rasakan Sebetulnya ada beberapa titik poin Yang Yang sepertinya sudah bergeser Dari pada posisinya gitu Jadi Ada beberapa Ya Lari ke pembangunan Lari ke proyek-proyek tertentu Yang menurut saya Bukan salah Tapi mungkin kurang tepat Atau kurang pas Yang belum waktunya Jadi kayak yang tuh bilang kayak Ada yang dipaksakan juga Terlalu dipaksa Sehingga Sudah dipaksa Caranya salah Kemudian kayak Berlebihan Jadi too much gitu loh Ini beberapa hal yang disampaikan Yang karena Kita betul-betul kayak Diharapkan untuk kembali Kepada posisi kita teman-teman Jadi kayak kita saling menyadari Kita diharapkan saling mendoakan Kemudian ya tadi Sesegera mungkin Untuk sedekah bumi dilakukan Itu juga Lari ke situ Saya juga gak ngerti Kenapa arahnya ke situ Kemudian juga beberapa poin Yang disampaikan yang ke saya adalah Terkait dengan Sudah 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 semakin genting Sudah semakin bahayalah Sudah semakin ini Semakin itu Lalu juga beberapa kali Saya disampaikan Oke Saya mengenal sosok Dari Nusa 2 Pada waktu itu Dan beliau juga menyampaikan bahwa Akan ada seleksi bagi orang-orang Yang sedang mengaku Ngaku keturunan ini Keturunan itu Salah satunya ada keturunan Bunda Ratu Kidul Yang mengaku beliau adalah keturunannya Anaknya lah Atau yang menjaganya adalah Bunda Ratu Segala macam Ini juga disampaikan beliau ke saya Karena banyaknya orang-orang tamak Gitu loh teman-teman Jadi kayak orang-orang yang Mengaku sakti Orang-orang mengaku hebat Kemudian Orang-orang yang Membuat gaduh Juga semakin kuat Gitu Apalagi sudah mendekati Pilpres Katanya akan semakin Ya pemimpin lah Pemilihan pemimpin itu Akan semakin lebih Genting lagi Jadi kayak semacam itu Nah Karena yang disampaikan Yang adalah ketika ada Gempa besar di malam hari Atau lindung besar di malam hari Di bulan besar Merupakan pertanda yang kurang baik Beliau tidak bisa mendetailkan Apakah ini akan Terus terjadi Apakah masih akan ada Gempa susulan Susulan sudah dipastikan ada Beberapa kali Tapi maksudnya dalam arti Susulan secara besar-besaran Untuk daerah sepanjang Jakarta sendiri Oke dari angka saya melihat Itu ada potensinya Tetapi dari yang Yang berikan sendiri Dia tidak berani memastikan Terkait dengan yang dilakukan Tapi kita diharapkan waspada Ini yang bikin aku deg-degan Beliau tidak mengatakan Kalau oke Jogja akan gempa lagi Atau Jawa Tengah akan gempa lagi Tapi beliau tidak mengatakan Apapun Tetapi dia minta kita Untuk waspada Waspada dalam tanda kutipnya Ini kayak Kayak ngasih kita warning Untuk oke Kita harus hati-hati Kita harus prepare Kayak Kayak Waspada itu Tapi ngomong waspadanya Kita tuh kayak udah di pinggir jurang Kamu tuh Kayak dibilangin Hati-hati banjir ya le Tapi di kanan kiri kita tuh Sudah ada air Di sekitar kita tuh Sudah ada air Jadi kayak Kayak semacam sesuatu Yang pasti terjadi Yang mungkin saja itu terjadi Yang menurut saya Ini Apa ya Satu hal Yang berbahaya Bagi saya Oke Oke Sorry teman-teman Tidak ada paket Jadi Papa Pick up minyak bidara itu Pagi sama sore Sedangkan yang pagi Sudah di pick up Yang sore Ini ternyata Alhamdulillah Saya pas lagi di rumah Kalau misalnya Saya tidak di rumah Mungkin tadi Tidak ada pick up ya Alhamdulillah Alhamdulillah Kodarullah ya Tadi Yes Ketika Jujur teman-teman Sebagai manusiawi Saya punya saudara banyak Di Bali Di Jogja Yang orang lain Yang saya kenal melalui channel youtube ini Kemudian jadi saudara itu banyak Khususnya Jogja ya Mbak Dewi Mbak Novi Semuanya tuh Orang-orang yang menurut saya Sudah dekatnya Sudah lumayan dekat Saya anggap sebagai keluarga saya sendiri Jadi Jujur secara pribadi Saya sempat melontarkan pertanyaan yang Yang Apakah Jogja ini akan ada gempa besar gitu loh Dan Masya Allah Kalau sampai itu terjadi Mungkin salah satu orang yang Saya sendiri Merasa kayak Ketakutan Bukan takut Takut secara detail Ngeri Dengan apa yang sudah Allah rencanakan Saya bukan tidak ingin melawan itu gitu loh Tapi Menurut saya Hal yang seperti ini Dalam tanda kutip Ini adalah salah satu hal yang Saya khawatirkan Bukan berarti saya bertanya Saya harus tahu Apakah betul akan ada gempa susulan atau tidak Tapi jawabannya yang seperti itu Jawabannya beliau Saya penting setiti hati-hati Waspoto Siap-siap Iki yang jadi pertanyaanku Beliau tidak mengatakan Loh aku yura ngerti Soal itu saya tidak tahu Dengan-dengan apa yang akan terjadi Tetapi Kamu setiti hati-hati Waspoto Lan siap-siap Nah siap-siap Iki loh Kayak Seperti yang saya bilang tadi Kayak leh hati-hati banjir ya Tapi Tapi air itu sudah di ujung tanduk Sudah memasuk rumah gitu loh Jadi rasanya kayak Kayak semacam seperti itu Lalu Pangeran Biru juga menambahkan pesan sebetulnya Ke saya bahwa Ngomong gak? Aku bingung gak ya Takutnya kalau ngomong nanti ada yang mengarahkan ya Ada yang mengarahkan statementku itu Kemana-mana Sehingga jadikan fitnah Nanti takutnya disitu Tetapi Dasar dari Sesuatu yang terjadi di Jogja sekarang itu Maaf sekali adalah serakah Ada oknum mungkin Atau ada orang mungkin Yang serakah sekali Dengan Dengan Hal yang sedang kita lakukan Hal yang sedang dia lakukan Yang Yang ibaratnya itu Ya Memakan sesuatu yang bukan haknya gitu loh Jadi kayak Kayak ada kemarahan Ada keserakahan disitu Ya Intinya ada yang sedang tidak pas dengan Yogyakarta Kenapa Mas Tulus? Kalau misalnya Yogyakarta yang sedang tidak pas Kenapa kok kita juga Bisa Ter Apa Terancam dengan kejadian ini Teman-teman Salah satu Sentral yang ada di Jawa itu ya Yogyakarta Solo Ini beberapa titik yang tidak bisa saya Kecualikan juga Candi ceto juga termasuk Salah satu hal yang Ya tidak di Jogja Di Jawa Tengah Merupakan sentral juga Jadi ada titik-titik yang menjadi sentral juga sebetulnya ya Tetapi dalam hal ini Pangeran Biru sendiri Menyampaikan yang dimaksud adalah yang di Jogja Yang dimaksud adalah yang di Jogja Saya tidak tahu Apakah memang ada Kasus Bikorupsi Atau apa ya Yang mudah-mudahan kita berdoa cepat terbongkar Kalau terbongkar sebetulnya akan adem Karena Ini kayak semacam apa ya Kayak pemberontakan terhadap sesuatu gitu loh Ya oke Gue Gue gak bisa apa-apa gitu loh Sebagai alam Karena gue cuman alam Yang Yang gue bisa marah Dan bisa Yang bisa memfasilitasi marah gue tuh Hanya Allah gitu loh Istilahnya seperti itu Saya akan-akan anggapannya seperti itu Tetapi sekali lagi Hal seperti ini Yang saya garis bawahi Yang paling kuat Dari yang disampaikan Pangeran Biru Memang Semacam Ya jangan kayak gitu Ngedeni aku Tau yo Bentuk yang jenengan lo Katu sengatan Jolotong Teman-teman perlu tau ya Wajahnya itu Saya pikir ganteng Karena Dia sosok Pangeran kan Jadi badannya itu tidak terlihat Jadi makanya semalam Pas saya lagi syuting tuh Blas ada yang lewat Saya bilang seperti itu Karena badannya tuh tinggi Tinggi terus besar Saya pikir namanya Pangeran Walaupun bentuknya seperti naga atau ular Kampan gitu Tapi ternyata menyeramkan mukanya teman-teman Lek tau nonton film-film Naca Jaman-jaman mas tuh Lesbian Cile ya Nonton film Naca itu Kayak gitu Mukanya yang menyeramkan naga Tapi warnanya biru Warnanya biru semua Karena basicnya beliau disitu Nah itu Yang saya garis bawahi Dari yang beliau sampaikan Memang larinya tetap Keserakahan gitu loh Maaf Sekali lagi maaf saya Jangan Jangan diarahkan kemana-mana Apa yang saya sampaikan Tapi sepertinya Ada yang sedang Serakah Di daerah istimewa Yogyakarta Ini siapa yang dimaksud Apakah ini oknum Apakah ini pejabat Saya tidak tahu Tetapi Yang mengakibatkan Dalam arti yang beliau sampaikan Yang sudah saya Yang saya rangkum sebetulnya Semacam Ya Ikiki mergokwe Serakah Gitu loh Kayak gitu Cuman kowe kuisopo Atau Yang dimaksud ini siapa Secara pribadi Saya tidak tahu Wallahualam Saya tidak tahu Tapi memang Pangeran Biru menyampaikan Bahwa Ikilek nge-nge terus Ongkowolunemetu Dengan yang saya lihat Di tadi malam Delapan itu Betul-betul Kuat Menurut saya Ini bahaya sih teman-teman Kalau sampai Angka delapan ini Muncul Gak usah jauh-jauh Kalau kita hitung Angka delapan Kalau sampai untuk Gempa Di angka delapan Mari itu Di laut terjadinya Bisa micu tsunami Kemudian jadi gempa yang besar Jadi Ongkowolunemetu Jadi Yang pun sama Kemudian hasil intuisi Yang saya baca Atau yang saya lihat Juga kuat sekali Mengarah ke angka delapan Dan angka delapan itu Berkali-kali muncul Ketika saya membaca intuisi Tadi malam Dan hari ini pun Dengan Dengan Tadi malam pun Yang disampaikan Beliau juga Ada Angka delapan Di situ Jadi Delapan ini Secara pribadi Kalau digambarkan Sebagai manituduhnya Sudah-sudah besar sekali Lalu Kalau digambarkan Sebagai arti Dari angka delapan Sendiri adalah Kejeratan teman-teman Ikatan Terjebak Ya Jadi Ayo Kita Nggak ngerti sih Judul Apa ya Video ini Tapi Teman-teman Saya harap Yang saya sampaikan Nanti kita pelajari Bareng-bareng Kita fahami Memang Mas Tulus Ngomongnya agak Mungkin agak Meletra-meletre Tapi sebetulnya Teman-teman yang faham Akan mengerti Yang saya sampaikan Bahwa Ini sudah Waktunya kita Untuk kembali Memposisikan diri kita Ya Kalau ada yang tidak pas Dengan Yogyakarta Kalau ada yang tahu Silahkan segera diselesaikan Kalau memang Anda Masih terus melakukan Apa yang tidak Seharusnya Anda lakukan Dan itu bukan hak Anda Dan Anda masih Memaksakan kehendak Ini akan menjadi Panjingan Untuk sesuatu yang besar terjadi Dan kalau besar yang Sesuatu yang besar terjadi Belum tentu Anda yang kena Yang kena adalah Masyarakat lain Yang bahkan orang yang tidak berdosa Juga bisa jadi kena Jadi Saya harap Teman-teman yang nonton video ini Jadi faham juga Dari yang saya sampaikan Bahwa Ayo kembali kepada posisi kita Kembali kepada Porsi kita Sebagai kita Sebagai kita Yang orang Jawa Ya harus kembali kepada Jawanya Kembali kepada posisinya Yang Yang orang apa Kembali dengan apanya Jangan Jangan kotori Pemikiran kita Hanya karena sesuatu Yang mungkin persepsinya salah Atau Atau arahnya salah Tapi justru itu akan menjadi Pemicu sesuatu yang salah Yang memperkeruh Keadaan Malah mancing Sesuatu yang besar Mungkin jedengan gak nyambung Gak nyambung Mas Tulus Keserakaan orang Terus bisa micu musibah Ya mungkin teman-teman gak nyambung Tapi Hasil Obrolan saya Larinya lebih ke situ Dan satu lagi Yang harus kita ingat adalah Ketika ada gempa terjadi Di malam hari Di bulan besar Ini bukan Pertanda yang baik Berarti sudah Waktunya kita untuk Untuk mewaspadai Sesuatu yang Mungkin Akan tiba setelah Gempa Jogja Wallahualam ya Tidak dipastikan terjadi Tapi yang bilang Untuk lebih hati-hati Dan bersiap-siap Berarti ya Dalam tanda putih Pada sesuatu yang besar terjadi Dan masih ada Pembahasan terkait dengan Gunung Erupsi Segala macem Beliau juga semalam Menyampaikan itu Tapi Lebih luas lagi Lingkupnya Nanti kita akan Pisahkan Supaya lebih mudah Dimengerti Tapi untuk dalam hal ini Semoga teman-teman Ngerti dengan Yang maksud ya Aku cuma pengen Ngewedar sedikit aja Bahwa Gempa Bantul ini Betul-betul jadi warning Buat Bantul sendiri Buat Bantul dan juga Untuk masyarakat Indonesia Ini jadi hal yang memang Harus diperhatikan Kehatian Jadi jangan ribut Kanan ribut kiri Supaya cepat selesai Harus ada yang berani Speak up Dengan hal ini Nah sayangnya adalah Saya tidak tahu Yang dimaksud itu siapa Dan apa yang dimaksud Kemudian keserakahan Apa yang Yang beliau sampaikan Saya tidak mengerti Terkait dengan itu ya Mari kita sama-sama ulas Teman-teman Mari sama-sama kita wedar Kita cari tahu Apa yang dimaksud Yang Lukito Apa yang dimaksud Dengan Pangeran Biru Mari kita sama-sama cari tahu Mudah-mudahan teman-teman Paham dengan yang Yang saya sampaikan Mudah-mudahan video hari ini Bermanfaat Dan semoga Teman-teman mengerti Dari apa yang Saya jabarkan Untuk hari ini ya Jangan lupa jadi semangat Teman-teman Buat orang-orang sekitar kita Jangan lupa jadi berkat Buat orang-orang sekitar kita Jangan lupa Terus jadi manfaat Untuk orang-orang sekitar kita Amin Jangan lupa terus berdoa Semoga semua makhluk Selalu berbahagia Amin ya Allah Terima kasih banyak Teman-teman sudah menonton video ini Insya Allah ketemu sama Masri Di lain kesempatan Maaf kalau ada kata-kata Yang mulai berkenan ya Yang sedang sakit Masri sudah kan Semoga cepat sembuh Amin Yang sedang serah terjengih Semoga dilancarkan lagi Insya Allah Amin ya Allah Untuk yang belum kerja Semoga cepat dapat kerjaan Yang sudah kerja Semoga rejengi Yang berkah barokah Amin ya Allah Untuk yang saat ini Sedangin dekat dengan jodohnya Semoga Allah dekatkan Amin Untuk yang sedang punya Ingin punya ngomongan Semoga segera Allah Kabul punya ngomongan Amin ya Allah Untuk yang sedang punya hajat Pengen punya rumah Pengen punya mobil Pengen jual harta warisan keluarga Untuk kebaikan bersama Pengen punya usaha Pengen jadi orang yang Manfaat buat orang banyak Kemudian pengen jadi Berkat buat semua orang Semoga hajat Baiknya segera Allah Kabul Amin Laris dagangani Lancar usahani Amin ya Allah Semoga Allah pilih Sedang juga jenengan semua Termasuk yang dipilih Dihindarkan Dari penyakit Musibah balak Dan hal-hal yang tidak baik Untuk kita semua Amin ya Allah Amin ya Allah Kabulacati 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 Oke Matur sembanduan Setiap yang dimon Sudah nonton video ini Insya Allah Ketemu sama masalah Dan kesempatan Biuh Bios Awak kure Terima kasih teman-teman Kalian jadikan sebagai Bahan apa ya Istilahnya kayak Omong-omong kosong Terserah teman-teman Yang menonton video ini Diartikan dari segi terneutral Disimak dari segi terneutral Kemudian difahami Dan Tidak harus Mengarah Atau menuju ke sesuatu Walaupun mungkin bahasa saya Seakan-akan mengarah Ke satu titik Tapi teman-teman harus cari tahu dulu Apa yang dimaksudkan Mas Tulus Apakah arahnya ke situ Berbicara dan juga Berbahasa dengan cara Yang benar dan juga Yang baik Yang baik Mas Tulus Pamit ya teman-teman Selamat pagi Siang, 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 dan juga malam Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat liburan Terima kasih sudah menonton Untuk mendukung channel ini Biar makin keren Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share ke media sosial Yang kalian punya Terima kasih orang baik Terima kasih sudah menonton